hai hai assalamualaikum kembali lagi di channel aku Cucan di video kali ini aku membuat tutorial bagaimana merajut pita pita ini bisa digunakan untuk cepit rambut bisa juga untuk aksesoris baju juga tas caranya sangat mudah sekali ikuti tutorialnya sampai selesai ya saya memakai benang poli dan HPnya yang tiga per nol pertama kita buat Slipknot kemudian rantai sebanyak 14 kita mulai row pertama kita buat single crochet di lubang yang kedua kemudian rantai lima skip dua lubang di lubang yang ketiga kita buat lagi single crochet Hai rantai sebanyak lima skip dua lubang kemudian di lubang yang ketiga kita buat lagi single crochet dan lima rantai kita skip lagi dua kemudian di lubang berikutnya kita buat lagi single crochet dan lima rantai skip dua lubang di lubang yang terakhir kita buat single crochet crochet selesai row pertama dan ini hasilnya row kedua rantai enam kemudian kita putar nah di dalam lubang ini kita buat single crochet berikutnya rantai lima kemudian single crochet rantai rantai lima lagi rantai lima lagi rantai lima lagi single crochet di dalam lubang rantai lima rantai lima rantai lima rantai lima rantai lima rantai lima lilit dua kali benangnya kemudian di ujung sini di lubang yang ujung di awal single crochet tadi kita tarik benang ambil dua ambil dua dan terakhir ambil dua lagi raut raut ketiga sama seperti raut yang pertama rantai satu, kita putar kemudian single crochet kita buat lagi rantai sebanyak lima 2, 3, 4, 5 single crochet di lubang yang ini kemudian rantai 5 single crochet di lubang berikutnya rantai 5 single crochet rantai 5 dan terakhir kita buat lagi single crochet rau 4 sama seperti rau yang kedua kita buat rantai 6 kemudian putar single crochet di lubang rantai 5 single crochet di dalam lubang kemudian rantai 5 lagi 3, 4, 5 single crochet rantai 5 di lubang terakhir kita buat lagi single crochet rantai 5 kita lilit benangnya sebanyak 2 kali kemudian di lubang yang ini kita tarik benangnya kita masukkan dulu tarik ambil 2 benang ambil 2 dan terakhir ambil 2 lanjut rau kelima itu caranya sama seperti rau yang ketiga rantai 1 kemudian putar single crochet kemudian rantai 5 single crochet single crochet di dalam lubang kemudian rantai 5 single crochet rantai 5 nah kita kerjakan sampai dengan selesai di lubang yang terakhir rau ke-6 rau ke-6 kita kerjakan seperti rau ke-4 rau ke-7 seperti rau ke-5 dan begitu terus kita buat polanya bergantian sampai dengan panjang yang kita inginkan untuk panjang pitanya itu optional ya nah ini saya sudah selesai di baris yang terakhir rantai 1 putar kemudian single crochet sekarang saya akan menyambung pitanya kita lipat kita rapikan dulu ujung-ujungnya kita sambung dengan single crochet di lubang yang ujung rantai 2 kemudian kita buat single crochet di lubang yang di sisi sebelah kanan rantai 2 next kita buat single crochet untuk di sisi yang sebelah kiri rantai 2 kemudian single crochet di sisi sebelahnya rantai 2 nah kemudian bergantian di sisi berikutnya single crochet rantai 2 single crochet di sisi yang tak di sisi lufti balik sebuah bandai 3 bergantian sampai eighty-three yang tak menyerang langsung kembali kemudian selamat di 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 selamat kemudian lubang yang ujung kita jadikan satu dengan single crochet rantai satu nah sudah selesai kita sisakan menangnya yang agak panjang ini untuk menjahit dan bisa kita gunting benangnya kemudian kita buat satu lembar lagi polanya sama seperti tadi dan panjangnya kita lebihkan sedikit dari lembaran sebelumnya yang sudah kita jahit tadi nah sekarang saya membuat untuk mengikat bagian tengah pitanya pertama kita buat slip knot dulu kemudian rantai 6 single crochet di setiap lubang jadi ada 5 single crochet rantai 1 putar kemudian kita buat lagi single crochet di setiap lubang kita buat single crochet bolak-balik nah tingginya itu kira-kira sampai kita bisa mengikat ke dua bagian pita ini ini saya sudah membuat sebanyak 20 baris kita gunting benangnya kita sisakan benang yang agak panjang untuk menjahit kita tarik kedua bagian pitanya atas bawah kita jadikan satu nah kita tarik seperti ini kemudian kita ikat dengan yang kita buat tadi kita jahit menggunakan jarum tapestry nah ini hasilnya pita cantik kita sudah jadi terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati